Saya pikir saudara Indonesia sekarang menunggu konfirmasi pada saat konstruksi Skorpen Submarine untuk Navy Indonesia akan mulai. Jadi ketika saya memiliki kesempatan untuk menemui Navel Group Booth di Indodefense 2022, saya minta representatif mereka di sana secara langsung. Kebanyakan, dia juga bisa berjanji saat ini akan dibuat. Karena masih ada beberapa detik yang belum dipercaya. Dari submarine itu sendiri hingga aspek finansial dan administratif. Tetapi dia memastikan saya bahwa kontrak efektif akan berlaku dengan cepat. Dan dengan cepat, dia bermaksud antara sekarang dan 6 tahun berikutnya. Untuk dia, timeline ini bisa dipandungi dengan cepat untuk pengurusan submarine dan konstruksi. Selama berbicaraan kami, saya belajar lebih banyak tentang sub-nya dan mengapa proses itu bisa berlambat begitu lama. Pertama, seperti yang kita semua tahu, meskipun MOD memutuskan apa yang mereka ingin mengambil, di sini, gausnya berdiri di KRI Alugoro atau BAPENAS dan KRI Alugoro. Dan KRI Alugoro sebelum program bisa dipandungi di Book Green Book. Kadang-kadang bisa berlambat lama, tapi kadang-kadang bisa berlambat sangat cepat. Selanjutnya, setelah KRI Alugoro yang dihubungkan dalam modul dan kemudian disambil di PAL. Skorpen akan dibuat 100% di Indonesia dari awal. Maksudnya, mesineries untuk mengembangkan struktur submarine dan perusahaan yang terlambat harus dibuat dulu. Pembelajaran ke depan untuk ini pasti akan menjadi besar. Dan sekali lagi, perusahaan bergantung pada poin nombor 1. Satu hal yang dihubungkan dari program Skorpen submarine adalah bahwa KRI Alugoro akan menjadi penuh bertanggung jawab untuk kapal pertama. Dan kemudian, biarkan kami melakukannya sendiri jika kami menanggalkan mendapatkan lebih banyak. Yang ketiga adalah tentang propulsan. Meskipun AIP sepertinya menjadi tren tersebut untuk propulsan submarine, dia tidak dikomendasikan untuk Indonesia. Sebenarnya, sebagai penyelenggaraan AIP, saya dikarenakan oleh penyelenggaraannya. Menurutnya, propulsan AIP hanya terbaik untuk kapal yang memiliki jalan kering. Seperti Singapura, Jerman, dan Sweden. Tapi tidak untuk negara besar seperti Indonesia. Karena apa yang AIP adalah untuk menanggalkan. Maksudnya, Jerman tetap di bawah sejati selama sejati selama periode sejati. Dengar apa yang terjadi di atas. Jangan lupa, infrastruktur yang diperlukan untuk membuat penyelenggaraan hidrogen. Untuk menanggalkan AIP tersebut melalui archipelago Indonesia akan menjadi besar. Dan itu hanya akan menambahkan kos operasional untuk nevi. Jadi, dia mengurangkan untuk menggunakan penyelenggaraan diesel-elektrik atau penyelenggaraan Li-Ion. Jangan lupa untuk menanggalkan baterai di penyelenggaraan di penyelenggaraan dengan penyelenggaraan Li-Ion. Meskipun dia mengatakan bahwa penyelenggaraan Li-Ion untuk aplikasi penyelenggaraan di penyelenggaraan. Dia percaya bahwa akan bersedia dalam 6 tahun atau soal. Jadi, semoga, saat akhirnya kita membuat penyelenggaraan penyelenggaraan pada saat itu, penyelenggaraan Li-Ion akan ada. Dia mengatakan bahwa nevi Indonesia belum memutuskan sistem propulsinya yang mereka inginkan untuk penyelenggaraan. Tetapi jika mereka ingin menunggu sedikit lebih lama, baterai Li-Ion akan menjadi terbaik untuk mereka. Pertama, meskipun ketika skor penyelenggaraan masih tidak jelas, progresnya telah dibuat. Dan langkah-langkah, kita mendekati kontrak efektif. Menurutkan skop kooperasi antara Nafal Group dan PT PAL, 2-6 tahun bisa dipanggil masa kurang. Untuk saya, saya baik-baik menunggu sedikit lebih lama, tetapi kita melakukan yang benar dan mendapatkan yang terbaik daripada itu. Sebaiknya mengerjakan proses, kemudian mendapatkan masalah kemudian. Pertama-masalah oleh Grup Nafal Group tidak terlalu benar-benar menarik untuk Indonesia. Bukan hanya dari standpoint teknologi, karena kita akan membangun permainan dari awal. Tapi juga dari standpoint penyelenggaraan manusia juga. Di mana penyelenggaraan Indonesia akan mendapatkan penyelenggaraan dari konstruksi permainan. Guys, saya pikir kita hanya mendapatkan jackpot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!